Intro Tuan-tuan dan pokoknya amat dihormati, salam sejahtera dan selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana terus bersama dan setia di dalam channel ini Ada satu persoalan netizen berkaitan dengan lokasi, berkaitan dengan keadaan terkini Low Tech Joe Ataupun lebih kita kenali sebagai Joe Low Saudara-saudara, ada persoalan yang dinyatakan netizen Adakah Joe Low dah meninggal dunia? Adakah Joe Low dah ditangkap? Nah, saudara-saudara berkaitan dengan kabar Kabar terkini Joe Low Di mana saya melihat dalam satu artikel daripada BH Online Joe Low kembalikan aset bernilai AS 100 juta kepada Malaysia Wah, ini satu berita yang pasti mengejutkan ramai Terutamanya seluruh rakyat Malaysia Dan mungkin saya boleh kata Di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan ini mungkin satu kemenangan Baru untuk Anwar Ibrahim Ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe Ataupun Joe Low Akan menyerahkan harta bernilai Lebih AS 100 juta Bersamaan dengan Ringgit Malaysia 471 juta Termasuk sebuah apartmen mewah di Paris Dan karya seni Serta Cloud Monet Dan Andy Warhol Tindakan itu dibuat bagi menyelesaikan Kes pelucut hakan sivil berhubung Peranannya dalam skandal rasuah Dan penyelewengan dana syarikat pelaburan 1MDB 1 Malaysia Development Berhad Saudara-saudara Kalau ada yang bertanya Di mana kau berada sekarang Timbullah kau jodoh Pertanyaan seterusnya Adakah Jolo sudah meninggal dunia Ataupun sudah ditangkap Nah, rupanya Ini sebenarnya kabar terkini Jolo Namun kita tidak tahu Lokasi terkini Jolo Di dalam artikel ini juga menyebut Pelucut hakan itu diumumkan Oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat AS Selepas hakim Daerah AS Dale Fisher Di Los Angeles meluluskan Perjanjian persetujuan dengan Jolo Serta keluarganya pada ismin lalu Aset yang dilucut hakan itu adalah tambahan Kepada hampir AS 1 bilion Bersamaan dengan Ringgit Malaysia 4 Perperluan 19 bilion Termasuk super yacht Termasuk super yacht Bernilai AS Kembalikan aset bernilai AS 100 juta 100 juta Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan tuan-tuan yang amat dihormati Ini satu cerita Ini satu cerita panas Kali ini saudara-saudara Saya mendapat satu ulasan Ataupun satu maklumat Daripada rakan saya Melalui channel youtube rakan saya Yang menyatakan Tok Mat Hasan masuk muda Jadi presiden muda Saudara-saudara Adakah terdapat beberapa sebab Tok Mat Ataupun Menteri Pertahanan Malaysia hari ini Tok Mat ataupun Muhammad Hasan Mempunyai sebab untuk beliau Keluar daripada UMNO Ataupun untuk beliau dipecah Keluar daripada UMNO Kalau perkara ini benar Dan tidak mustahil akan berlaku Parti manakah Yang Tok Mat boleh pergi Parti manakah yang paling sesuai Dengan Tok Mat Adakah Tok Mat Menang masuk parti pembangkang pula Pas bersama dengan Perkaitan Nasional Ataupun bersatu Ataupun mungkin Adakah pas masuk parti muda Bersama-sama dengan Syed Sadik Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan bapak Berkaitan dengan isu ini Mungkinkah kita dapat kaitkan Dengan kenyataan Muhammad Hasan baru-baru ini Berkaitan dengan isu penjualan saham MHB Saya ada juga Ada membuat persoalan Berkaitan dengan ini Adakah Tok Mat ini Boleh dipecat Boleh letak jawatan Nah sederah-saudara Berkaitan dengan isu ini Kawan saya pula membuat Tajuk ulasan itu PHBN Tumbang Muhyiddin angkat sumpah PM11 Malaysia Bila-bila masa Sedera-saudara untuk Kerajaan digulingkan Pada waktu terdekat ini Saya sebagai rakyat Malaysia Menolak perkara ini Kerana ini Pasti membuat rakyat Malaysia Pening kepala Aduh Belum dua tahun Kerajaan baru ini Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Kerajaan Madani Kerajaan Perpaduan Takkanlah kita nak Pilihan raya balik Jadi sekurang-kurangnya Kita tunggu Pada pilihan raya umum ke-16 Kita tunggu Selepas tamat penggal Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai perdana menteri Jadi kalaupun Anwar Ibrahim letak jawatan Sebagai perdana menteri Dan akhirnya mungkin Kalah pada PRU-16 Mungkin saja Siapakah Yang layak Untuk ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim Adakah menghidihnya Sin Nak menjadi PM semula Adakah Mahadir Yang usianya Sudah menceca Atau sudah menghampiri 100 tahun Nah jadi Sedara-sedara berkaitan Dengan isu ini Ulasan daripada Kawan saya ini Yang saya lihat Di HBN tumbang Rasanya belum tumbang Untuk masa terdekat ini Tapi Menerusi Ulasan daripada Kawan saya ini Yang berkata Tok Mat Hasan Masuk muda Jadi presiden muda Apa pula komen anda Kalau bagaimanapun Ini semua Hanya ulasan Jadi sedara-sedara Anda bebas Untuk komen apa saja Berkaitan dengan isu ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk isu Dan info Yang seterusnya Berkaitan dengan isu ini Yang seterusnya